Jumpa lagi di Youtube channel saya, Caka Brambudi Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama masa pandemi Corona ini Oke, kita berhemat dulu. Mungkin ini yang bisa kita lakukan yang paling sederhana Mungkin kita belum bisa menghasilkan, tapi kita bisa membuat perencanaan keuangan kita Apa yang kita belanjakan, misalnya belanja yang rutin itu pastikan makan Dan bayar tagihan-tagian listrik, mungkin ada yang masih sewa rumah, mungkin ada yang punya cicilan Itu kita catat semuanya Jadi nomor satu, catat perencanaan pengeluaran Coba untuk melakukan hal yang semua orang mencoba yaitu jualan makanan Saya usaha untuk jualan cireng waktu itu, cireng pelintir Alhamdulillah, itu dari jualan makanan itu saya bisa bayar Yang tadi saya bilang itu, pembelanjaan rutin yang memusnahkan setiap bulan Ada pengeluarannya Kemudian, yang saya lakukan, akhirnya saya mencari apa yang orang sebut itu patron Jadi kita dengan komitmennya adalah meskipun masa pandemi kita akan tetap aktif berkarya Itu yang jadi kata kuncinya adalah itu Terus juga memang selain itu kita juga harus bisa dipercaya sebagai seorang individu Kita juga memang harus punya integritas Sehingga orang percaya untuk memberikan bantuan dananya kepada kita Kemudian, yang bisa dilakukan adalah konser musik online Ya teman-teman pada buat Tapi saya belum buat Saya akhirnya baru bikin sebatas ngamen online waktu itu Dan teman-teman saya menganjurkan untuk bikin ngamen itu jadi rutin Dan saya sendiri sih secara pribadi kurang serak dengan cara ngamen online Karena itu kan sifatnya suka rela Dan gak banyak juga teman-teman yang memang stay nonton Apalagi live di IG atau Facebook ya Jadi saya tetapi tetap saya lakukan Dan ya sempat waktu itu ada yang sempat ngasih transfer donasi Cuma saya gak mau itu jadi terus-terusan Saya buat rutin karena kata donasi itu mungkin lebih tepat ketika Untuk sebuah musibah yang lebih besar daripada yang saya alami Jadi saya pengen teman-teman tetap mengapresiasi karya saya Dalam bentuk yang utuh dan dalam kondisi yang menyenangkan Saya mengajar di kekini dan saya punya kelas di caka musik studio Ada juga saya punya tempat baru di Dharma Wangsa di Braveworks Orange Space Kita gak bisa berlakon tetap muka Tapi saya bikin kursus musik online Dari situ saya tetap tawarkan ke teman-teman bahwa saya tetap bisa mengajarkan musik Meskipun lewat Zoom Dan ya itu bisa jadi income juga kan buat teman-teman Jangan jingle, film scoring, ataupun kita bikin background musik untuk vlog Ataupun lain-lain itu hal yang sangat menyenangkan Saya punya proyek ITC Trio yang saya rekam di Artsound Saya tetap rilis sesuai jadwal Terus saya juga bikin podcast Podcast saya ini isinya saya ngobrol seperti online Saya menginterview teman-teman musik saya yang sukses luar biasa di bidang musik Dan kiat-kiat mereka menghadapi situasi seperti sekarang Itu bisa ditonton di channel ini juga Untuk anda nonton channel ini Ini belum dimonetisasi videonya ya Karena subscriber saya masih baru 100 Satusan lah itu Belum eligible untuk dapat monetisasi dari YouTube Tapi saya bikin channel ini Memang saya ingin berbagi informasi Saya ingin berbagi pengetahuan Saya ingin berbagi pengalaman Supaya anda semua bisa belajar dari saya Dan saya juga dapat masukan dari anda semua Supaya saya tetap bisa belajar Apa ya kalau punya lagu yang mungkin pengen di mixing sama saya Itu bisa kirimkan via email atau langsung DM saya di Instagram Nanti saya balas di situ Nah kira-kira itu sih beberapa tips yang bisa saya bagikan Yang paling penting adalah Kasih tahu orang lain Kasih tahu semua orang Bahwa ada hal yang masih mereka bisa dapatkan dari kamu Tetap jadi orang yang bermanfaat Dan bisa membantu orang lain Jadi saling membantu itulah yang dibutuhkan di masa pandemi seperti sekarang ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Support karya-karya musisi lokal Indonesia Sampai jumpa pada video yang berikutnya Terima kasih sudah menonton